Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Alhamdulillahirrohabilalamin Baik Mas Wajrin punya tips gak nih Sebetulnya gimana ya para milenial Indonesia ini Agar bisa punya spirit untuk merubah gaya komunikasinya Yang seperti sudah Mas Wajrin lakukan Jadi mudah bertanya, mudah diskusi Kayaknya kalau dari gayanya ini kayaknya gaya kolonial nih Bukan gaya milenial nih Seolah-olah begitu ya Coba Mas, coba discerit Mungkin bisa berangkat dari fakta bahwa Yang pertama, kalau kita melihat Industri digital lah ya Terutama gitu Dan barangkali hampir semua industri Karena terpengaruh juga dengan digital gitu ya Dunia digital itu pada intinya Itu dunia yang terus-menerus berubah gitu Sehingga ini sebenarnya bukan hanya untuk milenial Tapi untuk semua gitu ya Kita harus memang memiliki semangat untuk terus mau belajar Terus mau tumbuh Nah, apa namanya Kenapa? Karena kalau kita melihat apa yang ada sekarang Bisa jadi gak ada 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu kan Saya ingat ketika mengembangkan Bukalapak dulu di awal itu Itu kita menggunakan teknologi web-based gitu ya Karena pada saat itu orang banyak menggunakan internet Melalui desktop atau laptop gitu kan Tapi kalau kita melihat sekarang 90% lebih orang menggunakan internet melalui mobile gitu kan Jadi hanya dalam 5-10 tahun itu terjadi pergeseran teknologi Jadi kalau kita stuck dengan apa yang kita miliki Atau apa yang kita kuasai 10 tahun lalu Sekarang sudah gak terapkan lagi gitu kan Sehingga pertama kita harus punya mindset bahwa Oke, kita harus mau terus belajar Kita harus mau atau kita harus tumbuh terus gitu kan Itu yang pertama gitu kan Dan bagaimana caranya tumbuh itu adalah dengan Ya yang pertama Melakukan atau Apa namanya Berusaha untuk meningkatkan skill tadi gitu kan Salah itu dengan pertanyaan dan lain-lain Nah yang berikutnya mungkin Ini juga sekaligus PR bagi Generasi Di atasnya nih Generasi Generasi Gen X dan lain-lain gitu ya Gen X, ya Untuk mau meng-encourage budaya ini gitu kan Karena kalau misalkan Yang terjadi misalnya nih Millenial nanya gitu kan Kemudian sama bosnya Ah kamu Kayak gitu aja tanyain gitu kan Ya otomatis dia akan Aduh males deh nanya gitu kan Kecuali ini gitu kan Jadi kalau misalkan Di dalam lingkungan pekerjaan dan lain-lain Ditumbuhkan semangat untuk Tadi ya Mau bertanya gitu-gitu kan Itu menurut saya hal yang baik gitu kan Di tempat saya pun Saya berusaha untuk menumbuhkan culture itu gitu ya Karena apalagi saya sebagai orang baru gitu ya Padangkali memang ada hal-hal yang Wah ini kayaknya agak-agak susah nih Kalau diterapkan di telpon gitu kan Saya sama terbuka akan hal-hal seperti itu Kita bisa diskusi Kita bisa tanya-jawab untuk bertemu solusi Nah jadi itu yang mungkin Padangkali Pak L juga Bagaimana kita menerapkan Atau mengimplementasikan Hal di mana Atau environment di mana Orang tidak malu untuk bertanya Hmm That's the key Jadi dimulai dari prinsip Jadi orang harus jadi pembelajar Dan memang kata kunci pembelajar Memang banyak diskusi dan bertanya Kira-kira gitu kan ya Dan pasti menuntut Kemampuan face-to-face komunikasinya Akan menjadi lebih tinggi Nah ini menurut saya kunci juga Bagus sekali buat generasi muda Indonesia Para milenial kita Satu hal lagi yang saya tertarik dari Mas Fajrin ini Saya melihat beberapa Dokumentasi yang Mas Fajrin sering berbagi Sering sharing Ya Sering apa Memberikan waktunya untuk Pada banyak pihak yang memerlukan Untuk apa yang ada dalam pikiran Atau yang sudah menjadi pengalaman Mas Fajrin Jelas tidak mudah Karena mungkin waktunya Kemudian harus ada spirit Apa sih yang menjadi Satu spirit utama Mas Fajrin Dalam melakukan sharing Kepada banyak pihak Ya Jadi ini kaitannya dengan ilmu tadi Jadi yang pertama Saya merasa bahwa Kalau misalkan saya sharing Hal yang Apa yang Yang saya Wasai lah ya Itu saya akan Lebih Apa ya Lebih memiliki pemahaman yang Lebih tinggi lagi terhadap hal tersebut gitu loh Kadang-kadang Kadang-kadang Saya merasa bahwa Kalau saya belum Terlalu bisa menjelaskan dengan Dengan simple gitu ya Saya padangkali Belum terlalu memahami Soal itu gitu Kadang-kadang Apa namanya Kadang-kadang Misalkan saya masih Belum bisa membahaskan Hal yang sangat teknis Contohnya apa ya Contohnya blockchain misalnya Blockchain ini Saya masih agak-agak susah Menjelaskan kepada Orang awam gitu kan Nah ini artinya Barangkali bisa jadi Pemahaman saya Soal blockchain ini Belum terlalu dalam Misalkan seperti itu Jadi itu yang pertama Saya merasa bahwa Sharing itu adalah Salah satu Momen bagi saya untuk Ya meningkatkan ilmunya juga gitu Karena ketika kita dapat Menerangkan dengan mudah Maka itu Most likely dapat Meningkatkan pemahaman kita juga Yang kedua Itu adalah Barangkali saya juga dapat Memperoleh insight-insight baru Dari audience Atau partner Yang share tadi gitu kan Ketika ada pertanyaan Ya gitu ya Ketika ada pertanyaan gitu ya Betul Ada pertanyaan Ada diskusi gitu kan Atau kaitannya dengan Katakanlah layanan Dari perusahaan kita gitu ya Feedback gitu kan Itu barangkali dapat saya temukan gitu loh Misalkan katakanlah dulu Di Bukalapak gitu ya Barangkali ada orang yang nanya Yang Kak Saya lebih suka pakai e-commerce sebelah Gara-gara E-commerce sebelah Gini-gini gitu kan Barangkali ada hal yang Oh Ternyata ya juga gitu kan Kadang-kadang saya langsung kasih tau ke tim gitu kan Eh ini dong Tolong dicek gitu Seperti itu gitu kan Jadi ada hal-hal Hal-hal seperti itu Yang kemudian Bisa bermanfaat Buat Buat saya juga Dan yang ketiga Saya sendiri Kemudian Terus terang mengalami juga gitu loh Dalam hal begini Kalau saya di Traceback gitu ya Contoh Dulu saya bisa Bisa IPK 4 gitu ya Tapi Organisasi lumayan gitu-gitu ya Saya Ingat-ingat lagi gitu ya Mungkin awalnya ketika Di Di penerimaan Mahasiswa baru ITB gitu ya Saya sampai sekarang masih ingat Rektor ITB pada saat itu Namanya Pak Kusma Yanto Kadiman Beliau itu bilang begini Beliau menantang Wahai mahasiswa baru ITB gitu Pada saat itu Tahun 2004 Beliau bilang gini Saya menantang Anda semua Kalau bisa Lulus itu Tidak hanya Kumlot saja gitu Lulus itu Kalian harus lulus jadi mahasiswa ABG ABG apa? Yang pertama A itu Akademisnya oke Akademis oke itu Apa tandanya gitu kan Kumlot Begitu Tapi gak hanya itu B Berorganisasi Kalian harus ikut Setidaknya Tiga organisasi Atau kepanitiaan Selama di ITB gitu kan Kemudian Tidak cukup organisasi Kalian harus G Gaul Gaul itu Parameternya apa? Parameternya Kalian ketika lulus dari ITB Itu harus kenal Seenggaknya seribu mahasiswa Nah Itu mungkin Ketika Pak Kusmayanto Mengatakan hal itu Pak Rektor Ketika itu Mengatakan hal itu Beliau mungkin Biasa-biasa saja Maksudnya Ya buat dia ya Itu hanya satu Di antara Sekian speech Yang lain gitu kan Tapi 16 tahun kemudian Saya masih Teringat kata-kata Seperti itu gitu ya Yang ikut Membentuk dan Membangun Diti saya lah Seperti itu Kalau Waktu ketika saya Sampai sekalian Saya belum ketemu Pak Kusmayanto Lagi gitu ya Tapi kalau suatu saat Saya bertemu dengan beliau Saya akan menyampaikan Pak Alhamdulillah Saya berhasil menjawab Tantangan Bapak Saya lulus cum laude Saya lulus Dan ketika saya lulus Saya terus terang hitung Pak Di Excel Saya kenal beberapa mahasiswa ya Saya lulus Kira-kira ada 2000 mahasiswa Yang saya kenal ketika saya lulus gitu Nah Poin saya adalah Barangkali ketika saya Melakukan sharing informasi gitu ya Barangkali ada hal-hal Wording yang menurut saya Biasa-biasa saja gitu ya Tapi Who knows Itu dapat memberikan impact yang luar biasa Bagi pendengar saya Yang 5-10 tahun kemudian Mungkin masih ingat dengan kata-kata saya gitu kan Seperti apa yang saya alami Ketika saya di sharing oleh Pak Kusmayanto tadi So that's That's actually one of my goals lah Ya Menarik menarik Jadi saya ngambil poinnya gini Tadi Mengajar itu ternyata juga Justru membuat kita menjadi lebih pintar Kan kalau kita hanya mendengar Oh kita baru 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 anu Kita baru apa Sekedar Sekedar mengerti Tapi belum paham betul Ketika kita melakukan Kita mungkin jadi lebih paham Tapi belum hebat banget Tapi ketika berani mengajar Berarti kita sudah master Berarti sudah Mengetahui secara detail permasalahannya Kan terjadi satu proses Tanya jawab nanti disana Dan kedua ini menurut saya yang paling bagus tadi Adalah inspiring Kalau saya menyimpulkan sebetulnya Yang dilakukan Mas Wajirin tadi Teringat tadi dari Pak Kusmayanto yang sudah meng-inspiring Mas Wajirin ya Mas Wajirin juga punya spirit nih Saya juga ingin meng-inspirasi orang lain Entah bagian mana yang diambil oleh orang lain itu Kayak kira-kira begitu ya Jadi itu menurut saya bagian penting sekali Bagus sekali mas Hal lain Mas Wajirin Saya kalau melihat di track recordnya Mas Wajirin ini Berbagai macam award Lomba gitu ya Mendapatkan penghargaan ini banyak sekali Itu apakah memang Mengikuti dengan sengaja Atau dengan ada spirit tertentu Apa yang melatar belakangnya Dan seterusnya Kira-kira bisa di-share Mas Wajirin Ya Itu mungkin Kaitannya dengan side effect tadi Begitu ya Jadi Banyak yang itu sebenarnya Apa Bukan dari saya gitu ya Contohnya Kalau yang dikirimkan apa Kayak kadang-kadang yang submit ya Tim Tim Corcom Atau tim yang terkait gitu kan Seperti itu gitu kan Kemudian beberapa award Kayak Satya Lencana gitu Itu ya dari Presiden secara langsung gitu kan Tidak ada pengajuan atau apa gitu kan Nah Apa namanya Ini balik ke yang tadi Bahwa ketika kita punya visi Why dan kemudian kita dapat Mensukseskan visi tadi gitu ya Maka Ya insya Allah yang lain-lain akan mengikuti gitu kan Tapi jangan mengincar award atau ininya gitu kan Karena Yang tidak kita inginkan adalah Kita kemudian Karena katanya pengen Mengincar sesuatu tadi gitu ya Kita kemudian mengambil jalan pintas Itu kan yang gak kita inginkan gitu kan Kita fokus katakanlah mengembangkan bisnis Mengembangkan karir dan lain-lain Dan kita lakukan itu dengan baik Ya yang lain-lain akan mengikutilah gitu Ya 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 Menarik Jadi kalau saya ngurutin nih Mas Dari belajar Kemudian menjadi orang yang berkualitas Menangani tugasnya Kemudian mencoba menginspirasi orang lain Dan otomatis prestasi-prestasinya datang sendiri Kira-kira begitu Dan kebetulan yang disampaikan tadi Mas Wazirin Juga nyambung banget Dengan Apa Value Proposition-nya di BUMN Jadi Employer Value Proposition-nya Jadi kita ini Sekarang lagi dorong orang untuk belajar Tadi bisa kita tekankan Bertumbuh Dan berkontribusi Mas mau bicara tadi di Bukalapak Mau di Telkom Isu kontribusinya Kental sekali tadi disampaikan Betul ya Jadi ini satu pesan yang sangat pas banget Terutama para milenial Dan juga di BUMN Ya Saya rasa ini menjadi satu pesan bagus Mas Wazirin nih Kalau boleh beli sekarang Kita mau bicara tentang milenialnya Mas Wazirin kan Dalam bekerja kan sehari-hari Dengan para milenial Anak-anak muda dan segala macam Apa yang Mas Wazirin rasakan Mereka Ini kita ngomong weakness ya Mereka Punya kelemahan dominan Yang Cenderung Mas Wazirin temui Apa pesan Mas Wazirin buat mereka Untuk bisa improve di sana Nah silahkan Ini kan pasti temannya Milenial semua ini Ya kan Ya 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 Apa yang dirasakan Berulang kali ditemui Ya ya Beberapa hal ini Mungkin saling terkait ya Yang pertama itu adalah Instant Instant itu Maksudnya Pengen Apa-apa cepat gitu ya Which is Oke gitu ya Memang kita kadang-kadang Kalau butuh cepat ya Kita harus lakukan gitu kan Tapi Juga ini kadang-kadang Implikasinya adalah Ya saya pengen Promosi cepat Saya pengen naik bangkat cepat Saya pengen naik gaji cepat gitu-gitu kan Ini mungkin didorong oleh banyak faktor Yang pertama misalnya adalah Media sosial yang itu Exaggerating reality gitu ya Kita ngeliat teman kita Misalnya liburan gitu kan Padahal 364 hari lainnya Dia gak liburan gitu kan Tapi karena ngeliatnya Satu kali liburan aja Kita jadi pengen liburan gitu kan Yang satu kemana Kita pengen ikutan Yang satu beli jam tangan Pengen ikutan Yang satu pengen beli Sepeda Pengen ikutan Jadi padahal sebenarnya Realitanya tidak seindah itu gitu kan Tapi istilahnya gini Katakanlah sesama Milenial ini Posisinya mirip-mirip gitu ya Tapi yang di sosial media itu Nampaknya lebih tinggi gitu kan Sehingga ketika dia melihat Pekan dia di sosial media Yang rasanya disana Padahal sebenarnya reality disini Dia juga pengen tumbuh gitu Padahal sebenarnya sesama ini Jadi ada salah satu faktornya Mungkin karena itu Yang kedua Mungkin karena Juga memang ngeliat bahwa Oh dengan digital Ternyata tadi ya Bisa cepat sukses Bisa cepat kaya gitu kan Sehingga ada dorongan untuk Saya pengen juga cepat Apa gitu kan Pengen cepat ya Tadi Misalkan pengen naik pangkat Dan lain-lain Pengen Nah Mungkin pesen saya yang pertama adalah Ya show the result tadi gitu ya Dengan baik saja gitu Dan Nanti Kalau misalkan ternyata memang Sangat-sangat perform gitu ya Pasti akan Akan banyak ini Hal-hal yang kemudian Mengikuti tadi gitu kan Tapi memang Ini seperti Hal yang Apa ya Si Malakama juga gitu Dan terus terang ya Terus terang Ini juga sesuatu yang Bagi diri saya sendiri juga Apa ya istilahnya ya Hal yang Menjadi evaluasi gitu Karena kan Begini Saya kan Di sini posisi Direktur telekom gitu kan Mungkin saya sebagai Sebagai Tadi ya milenial What's next after this gitu kan Tapi Kalau saya melihat Saya berpikir gitu ya Mungkin Opsinya Tidak terlalu banyak lagi gitu kan That's why orang Kebanyakan direktur ya Usia ini kan Karena setelah jadi direktur Pergi BUMN Habis itu ya Entah ke Apa Entah ke Pemerintahan Atau ya Pensiun gitu kan Kembali ke kampung gitu Tapi katakanlah Di debatan saya Di sini saya Nggak tahu berapa lama gitu kan After this I can I most likely Can do a lot of things gitu kan I still can do a lot of things gitu kan But the question is Bagaimana gitu kan Sehingga memang Bagi milenial Yang Yang tunggu cepat ini Resikonya adalah Oke Kalau misalkan Satu saat kemudian Mengalami penurunan gitu ya Ya harus siap juga gitu loh Jadi Ini yang mungkin Perlu dipikirkan oleh milenial gitu ya Karena gini Salah satu contohnya adalah Sekarang ini Orang Banyak yang berpindah karir gitu kan Banyak milenial yang Wah pindah karir Gara-gara di perusahaan lain Di startup lain Misalkan di tawaran gaji Naik dua kali lipat Kemudian naik gaji lagi 50% lagi gitu kan Sehingga baru Setiap Katakanlah 25-26 Gajinya udah 50 juta misalnya Bahkan ada yang mungkin Sudah 100 juta Maybe gitu kan But the question is Kemudian adalah Oke Kalau Kalau orang yang Punya gaji 100 juta Katakanlah Setiap Setiap 25 gitu ya Setelah itu Bagaimana gitu kan Setelah itu kan Pasti pengennya Naik lagi Naik lagi Naik lagi gitu kan So at some point Memang ini menjadi risiko juga gitu loh Dalam kasus startup Ini ada istilahnya Down round Jadi kalau Funding itu kan Kita pengennya Evaluasinya naik terus gitu kan Sarap itu gitu kan Tapi Risikonya kalau Evaluasi terlalu tinggi itu adalah At some point Kalau misalkan Perusahaannya yang gak perform nih Bisa jadi Akhirnya gak ada lagi Investor yang mau Memvalue perusahaan itu Dengan tinggi Maunya di valuasi Dengan rendah gitu kan Yang itu sempat-sempat Sebagai down round Nah ini Yang mesti dipikirkan juga Oleh millennial gitu ya Yang apa namanya Sisi memang pengen Ya pergerakan karirnya tinggi gitu kan Tapi sisi lain ya ini Menjadi risiko Kalau misalkan Pergerakan karir yang Terlalu cepat Dan ini again Ini self-evaluation Buat di saya juga nih gitu kan Apa namanya Bagaimana Improvement ini ke depan Baik Menarik Isu instan Kayaknya memang betul mas Isu instan ini memang Banyak yang Dikeluhkan Dari generasi yang Gen X misalnya Ngeliat Teman-teman dari millennial Dan kedua tadi Saya ngeliat tadi Isu Harus siap Dengan situasi apapun Jadi artinya Memang Disini adalah Daya tahan terhadap Menerima Menerima Naik turunnya situasi Itu harus tinggi ya Jadi memang Isu itu memang Saya lihatnya juga menjadi Satu kelemahannya Banyak millennial Dan ini merupakan Tantangan Tapi saya ngeliat tadi Sebetulnya Tadi kalau dikaitkan Dengan what next Dan seterusnya Kalau saya ngeliat Dimas Fadir ini Karena kuat dari sisi Y-nya Y-nya yang untuk punya Cita-cita yang jauh lebih besar Menurut saya Isu-isu tadi Bisa segera tergerus Karena memang Isu mengapa Saya punya manfaat Di lingkungan yang Makin lama Makin luas Itu kayaknya lebih dominan Kalau saya baca Itu Mas Fadir ini Ya Yes Jadi mungkin Tipsnya bagi saya Tadi saya Lupa Tipsnya buat Millennial adalah Tadi Jangan lupakan Soal why tadi Sehingga Di posisi manapun Akhirnya ada Yang dipertimbangkan Pertama Yes Soal salary Dan lain-lain Itu silahkan Dipertimbangkan Tapi Why-nya apa Dan yang Gak kalah pentingnya Adalah Profesionalisme Dimanapun itu Kita harus perform Dengan baik Sehingga Kalau misalkan Ternyata kemudian Kita dapat Penugasan yang lain Atau Tawaran yang lain Itu Kita akan mengurangi Resiko turun tadi Seperti itu Nah ini yang Jangan dilupakan oleh Millennial Bahwa Karena takutnya adalah Bosenan tadi Bahwa Oh Dapat salary baru Kerja dengan salary baru Kata kemudian Sudah setahun Ah bosen ah Terus pengen-pengen Cari yang lain Tantangan yang lain Padahal Kalau misalkan Dia perform Ya sangat mungkin Kemudian naik pangkat lagi Dan seterusnya Tapi kalau misalkan Dia ogah-ogahan Ya malah Jadinya performansinya ini Akhirnya kemudian Referensinya pun jelek Dari atasannya Dan lain-lain Malah kemudian Sangat mengurangi Kemungkinan berhasil Kedepannya Saya setuju tadi Isu dedikasi Jadi penting Karena memang Dalam riset saya Banyak keluhan Dari Generasi yang lebih senior Gen X misalnya Atau para banyak perusahaan itu Sulit sekali menghadapi Isu Loyalty Apa Loyalty Jadi maksudnya Kesetiaan Dari orang-orang millennial Untuk berkarir Di satu tempat yang sama Saya juga pernah Punya pertanyaan Dulu tuh Ketika saya mengenalkan Was kita Mencari orang-orang Yang mau karir Sampai nanti dia jadi direktur Gitu Ada satu Seorang pernah Hanya Mas kita bilang Pak kami millennial Hobi kami memang Mencari pengalaman Bapak gak bisa nuntut kami Untuk di satu tempat yang sama Pusing juga jawabnya Tapi saya cuma bilang begini Kalau begitu Yang masuk ke Angkatan Angkatan bersenjata itu Di Akmil Angkatan udara Dan segala macam Itu millennial Bukan Millennial Kenapa mereka masuk Pengen langsung jadi Pengen jadi general Yang kira-kira gitu kan Masuk tuh untuk menjadi general Berarti kan ini juga millennial Nah Artinya saya melihat Ada unsur tadi Benul jawabannya Ada unsur why Yang begitu kuat Yang terus dikejar Dengan profesionalisme Dengan prestasi yang mau dikejar Ini kira-kira tadi Saya bisa simpulkan dari Mas Fajrin Luar biasa Mas Fajrin Saya dapat Kesempatan yang Bagus sekali Dapat sharing dari Mas Fajrin Dan Dan Saya nanti akan sharekan ini Untuk banyak generasi muda Indonesia Dan Terus 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 Memberikan inspirasi Buat generasi muda Indonesia Karena Di tagline Di materi saya itu Begini pak Kira-kira Multi level People development Jadi maksudnya Setiap orang Harus menjadi inspirasi Bagi orang lain Kalau Mas Fajrin Sekarang menginspirasi Katakanlah 10 orang Kalau 10 orang tadi Menginspirasi 10 orang lain Masing-masing Bayangkan yang terjadi adalah Satu multi level People development Yang dikembangkan secara Luar biasa Dan itu yang diperlukan Indonesia saat ini Dari saya Itu Dan saya Luar biasa Terima kasih sekali Waktunya Mas Fajrin Kalau mungkin ada Terakhir ada closing statement Yang mau disampaikan Silahkan Mas Fajrin Apa ya Mungkin gini Kalau kita bicara soal Millennial Ini adalah Generasi yang Akan sangat Menentukan Arah bangsa ini Ketika Nanti di 2045 Begitu ya Jadi Ini kan Berapa tahun lagi Kira-kira 25 tahun lagi Milennial sekarang 20-30 tahun Sehingga ketika Indonesia Mas 2045 ini Milennial ini 50-60 tahun Yang Barangkali akan sangat Menentukan Arah bangsa ini Kedepan Jadi Memang pesan saya Bagi Milennial adalah Kita Saya sebut Kita Saya termasuk Milennial Kita Belum Tidak Termasuk Kita Kita Mesti ingat Akan amanah Besar bangsa ini Gitu kan Kalau kita bicara Sekarang Demografi Bonus Demografi Itu Sekarang kita Ada gitu ya Tapi Saya lupa Itu tidak akan Seterusnya gitu kan Hanya akan berlaku Berapa puluh tahun Kedepan Artinya ketika itu Tantangan Kita Generasi Millennial Sangat-sangat Besar Ini Istilah saya Make or break it Begitu kan Indonesia dipercaya Akan menjadi Ekonomi terbesar Keempat Kalau saya gak salah Di dunia Pada saat itu Pertanyaannya adalah Ekonomi besar ini Siapa yang akan Memanfaatkan Gitu kan Mudah-mudahan Ekonomi besar Indonesia ini Tidak hanya Dimanfaatkan Atau tidak Kita tidak hanya Berperan sebagai Pasar atau konsumen Saja Begitu kan Tapi kita mengambil Peranan yang besar Di dalam Ekonomi Yang besar ini Pula Dan itu hanya Bisa tercapai Ketika kita Terus mengembangkan Capability Kita terus Mengembangkan Kemampuan Sehingga Kitalah yang Nantinya memegang Peranan penting Di bangsa ini Baik itu dari sisi Ekonomi Maupun dari sisi Lainnya Saya kira demikian Pak Luar biasa Mas Fazrin Terima kasih sekali Atas waktunya Dan sebetulnya Kalau dilihat Dari konten-konten Video saya sebelumnya Yang cerita tentang Isu Mengangkat Pentingnya 2045 Dan generasi muda Yang harus siap Ini kayaknya Nyambung banget Nyambung banget Saya ketemu Mas Fazrin Jadi pas banget Baik Terima kasih Mas Fazrin Generasi muda Indonesia Tadi kita Mendengarkan Satu sharing Luar biasa Dari Mas Fazrin 34 tahun Direktur digital telkom Dan punya perjalanan Yang luar biasa Tidak hanya dalam Karirnya Mengembangkan Bukalapak Juga dalam prestasi Dalam belajar Dan segala macam Tapi di belakang itu semua Mas Fazrin punya Dua hal yang menurut saya Sangat Sangat dirasakan Berbeda dengan banyak Ya Banyak Tidak saja generasi muda Generasi Siapapun ini Saya lihat Sangat berbedanya adalah Beliau punya Why yang sangat kuat Ya Reason yang sangat kuat Yang punya dampak Kepada aspek sosial Dan unsur Manfaat orang banyak Kemudian yang kedua Juga unsur Nasionalismenya sangat tinggi Dan itu yang juga Menyebabkan Beliau punya spirit Luar biasa Untuk membawa Semua prestasi Yang dimilikinya ini Menjadi punya manfaat Lebih luas lagi Untuk bangsa dan negara Luar biasa Mas Fazrin Terima kasih Saya harapkan Acara ini akan menjadi Satu acara yang menginspirasi Yang kita tidak tahu Di bagian mana mereka Terinspirasi Nanti membiarkan Mereka juga akan menginspirasi Orang-orang yang lain Sehingga proses-proses Multi-level people development ini Akan terjadi Terima kasih Mas Fazrin Sukses Semoga terus menjadi Penginspirasi Bagi generasi muda Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam